Selamat pagi anak-anak, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 3. Jadi bab 3 itu membahas tentang peradaban kuno di dunia. Ada beberapa hal yang ingin Pardi jelaskan sebelum membahas spesifik mengenai peradaban-beradaban seperti Mesir, India, China, dan lain-lain. Jadi Pardi bahas dulu, apa itu peradaban kuno? Nah, peradaban kuno itu bahasa Inggrisnya adalah Civilization. Nah, kata Civilization sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada peradaban kuno atau bisa dikatakan Engine Civilization. Nah, kata peradaban itu asalnya dari bahasa Latin, dia dalam bahasa Latin itu civitas yang artinya kota, sedangkan dalam bahasa Inggris itu masuknya kata Civilization. Dan pada bahasa Belanda itu diistilahkan base caving dan pada bahasa Inggris itu diistilahkan dengan kata de-civilization. Nah, peradaban kuno sendiri itu bisa kita artikan yaitu sebagai tingkatan kebudayaan yang telah mencapai nilai yang tinggi atau luhur. Jadi, peradaban kuno itu tidak semua wilayah memiliki, hanya ada beberapa wilayah saja yang mempunyai predikat dia peradaban kuno yang tinggi. Apakah Indonesia masuk peradaban kuno yang tinggi? Indonesia memiliki peradaban kuno, tapi peradaban di Indonesia itu masih satu rumpun dengan India, karena peradaban kita mengambil nilai-nilai dari India. Katakanlah sebagai contoh peninggalannya, peninggalannya itu seperti candi, itu dari India, dari pengaruh Hindu, Hindu dan Buddha. Kemudian, katakanlah seperti pada masa Praaksara itu ada Bundan Berunda, kemudian ada peninggalan-peninggalan batu, itu tidak masuk ke peradaban kuno. Yang dimaksud peradaban kuno itu lebih ke pemikiran, kemudian peninggalan monumental, kemudian bisa lagi ilmu teknologi yang tinggi. Nah, di dunia itu ada, Pak Ardi bagi menjadi empat pembahasan, diantaranya ada pembahasan mengenai peradaban kuno di Asia, peradaban kuno di Afrika, Eropa dan Amerika. Masing-masing nanti akan Pak Ardi jelaskan secara spesifik di video yang lain. Nah, peradaban di Asia sendiri itu ada tiga peradaban tinggi, yaitu ada di Mesopotamia. Mesopotamia itu wilayah timur tengah, tepatnya antara Irak dan Iran. Kemudian ada peradaban India kuno, itu tentang peradaban sungai Indus dan Gangga. Ini juga dibahas di sejarah Indonesia, tapi lebih ke kerajaan-kerajaan di Indonesia-nya. Kemudian baru peradaban Cina kuno atau dinamakan juga peradaban dari sungai Huangho dan Yangse. Kemudian ada peradaban di Afrika, peradaban Afrika itu merujuk ke Mesir kuno. Nah, Mesir kuno itu memiliki satu sungai yang dinamakan Sungai Nil. Ada persamaan antara Asia dan Afrika. Keduanya memiliki peradaban yang berkembang di sekitar sungai. Karena sungai itu memberikan penghidupan kepada manusia pada masa itu. Jadi, kalau kita ingat, itu hampir mirip dengan masa Praaksara, karena pada masa Praaksara manusia purba itu berkembang di sekitar sungai. Kemudian peradaban yang ketiga ada peradaban di Eropa, yaitu peradaban Pulau Greta, Yunani kuno, dan Romawi. Sedangkan yang terakhir, ini ada peradaban Inka, Aztek, dan Maya. Nah, ini adalah peta dari peradaban kuno yang Pak Ardi jelaskan. Jadi, di sini nanti yang akan kita bahas tidak semuanya. Hanya ada Egip, Egip atau Mesir ini. Kemudian baru Mesopotamia. Kemudian India. Kemudian Cina. Kemudian Eropa. Eropa di sini Yunani kuno. Kemudian Roma atau Romawi. Kemudian di sini ada Pulau Greta. Ini tidak disebutkan. Kemudian ada Maya, Aztek, dan Inka. Jadi, nanti Pak Ardi akan jelaskan masing-masing peradaban secara spesifik di satu video. Nah, apa yang membuat satu peradaban itu dianggap peradaban kuno yang tinggi, atau peradaban kuno di satu wilayah, itu ada ciri-ciri masing-masing. Nah, ciri-ciri yang pertama, yaitu pembangunan kota dengan tata ruang yang baik, indah, dan modern. Peradaban Nil, sungai Nil, contohnya. Nil itu, mereka sudah memiliki tata kota yang bagus. Kemudian Mesopotamia dan India itu juga mereka sudah mengembangkan tata kota yang bagus. Sehingga mereka pada masanya, pada masa kuno tersebut, itu lebih unggul daripada wilayah-wilayah yang lain. Katakanlah, kita bandingkan antara India kuno yang sezaman, kemudian dibandingkan dengan di Indonesia, yang pada masa itu masih sezaman. Itu lebih tinggi India. Nah, kemudian yang kedua, berkembangnya beragam ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang lebih maju. Jadi, masing-masing wilayah itu, wilayah dari peradaban kuno sudah mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sebagai contoh, mereka sudah bisa membangun bangunan yang monumental, kemudian bisa membaca arah mata angin atau cuaca melalui astronomi, dan lain-lain. Kemudian, sudah memiliki sistem pemerintahan, itu ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar di peradaban kuno. Contohlah seperti Mesir yang punya kerajaan Mesir, kemudian ada Romawi Yunani itu yang sudah ada sistem kerajaannya, di China itu ada dinasti, di India ada kerajaannya. Kemudian baru yang terakhir, masyarakat terbagi dalam jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosial yang jauh lebih kompleks. Jadi, di masa kuno tersebut, mereka sudah bisa membuat strata atau tingkatan sosial. Tingkatan-tingkatan, jadi ada yang sebagai bagian kerajaan atau bangsawan, kemudian ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai pekerja, dan ada yang sebagai rakyat jelata. Jadi, mereka sudah bisa membuat strata-strata sosial di masanya. Nah, jadi materi ini nanti akan Pak Ardi spesifikan ke dalam satu video, nanti Pak Ardi masukkan ke Google Classroom, kemudian silahkan menyimak. Oke, cukup sekian. Terima kasih.